Nomor 1 adalah Triananda. Hasil ini seharusnya tidak mengejutkan. Universitas Triananda telah memimpin universitas-universitas besar di ibu kota Makassar selama bertahun-tahun dan terdapat begitu banyak talenta di dalamnya, kali ini juga memenangkan hadiah pertama. Aduh, Sucipto, selamat. Kami di sini untuk memberi selamat kepadamu setiap tahun dan tahun ini tidak terkecuali. Wajah wakil kepala sekolah Sucipto memerah, dia melirik Rizky dan berkata, Tuan Rizky, bagaimana dengan itu? Kami yang pertama, Rizky juga tersenyum, Tuan Sucipto, nomor 1 atau tidak, itu bukan kategori perjanjian-perjudian kami, saya hanya bisa mengucapkan selamat kepadamu. Wakil kepala sekolah Sucipto tercekat dan sangat tidak senang, tunggu, saya akan mengungkapkan 5 teratas sekarang, andalasmu pasti tidak ada di masuk 5 besar. Wakil kepala sekolah Sucipto meluncurkan yang kedua, bukan andalas. Ketiga, ini bukan universitas andalas. Keempat, ini bukan universitas andalas. Sekarang hanya tempat kelima yang tersisa. Wakil kepala sekolah Sucipto sangat terhembus angin musim semi, Tuan Rizky, apa kamu gugup? Lihat kepalamu yang berkeringat, segera bersihkan dengan tisu. Orang yang baik hati dengan cepat mengambil tisu itu dan menyeka keringatnya pada Rizky. Bapak Rizky, jangan gugup, bukankah itu hanya menyajikan teh Tuan Sucipto? Kami sudah membuatkan semua teh untukmu. Rizky benar-benar gugup dan berkeringat. Semua harapannya ada di tempat kelima ini, yang membawa seluruh harapan Universitas Andalas. Rizky mengulurkan tangannya untuk mendorong semua orang yang baik hati menjauh. Yang kelima ini, aku akan mengungkapkannya. Rizky membuka set kelima, dan dia terkejut saat itu juga. Wakil kepala sekolah Sucipto tertawa keras. Tuan, Rizky, yang kelima ini bukan jurusan Andalas, aku tahu kamu akan kalah, cepat hubungi Master. Pada saat ini, seseorang secara diam-diam mendorong wakil kepala sekolah Sucipto, Tuan Sucipto, lihat itu. Apa? Wakil kepala sekolah Sucipto membeku, dan dengan cepat melihat ke bawah, versi Universitas Andalas yang merah, diperbesar dan tebal muncul di pandangannya. Kelima, Andalas. Rizky merasa lega dari keterkejutannya, ini Universitas Andalas kami, kelompok anak-anak ini benar-benar melakukannya. Amelia Benar, orang yang bekerja keras tidak akan bernasib buruk. Wakil kepala sekolah Sucipto dan kepala sekolah lain di Sambar Petir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Universitas Andalas benar-benar akan masuk lima besar. Dari peringkat terbawah hingga mencapai lima besar, ini benar-benar melonjak. Para kepala sekolah ini tidak pernah menghadapi situasi seperti ini selama tahun-tahun sekolah mereka. Apakah mereka menyaksikan perubahan sejarah? Orang yang bekerja keras tidak akan terlalu sial. Kami datang dari bawah, sangat tak kenal takut. Wakil kepala sekolah Sucipto memandang Rizky, yang wajahnya memerah dan hampir melompat ke girangan. Apakah dua kalimat ini diucapkan oleh Amelia? Mereka terlalu banyak mendengarkan orang lain, tetapi mereka benar-benar dapat memahami kedua kalimat ini telah berubah dari praktik kekenyataan terlalu sedikit. Amelia muncul di benak wakil kepala sekolah Sucipto. Untuk seorang gadis yang sangat muda, selalu ada sesuatu yang tersembunyi di tubuhnya. Kekuatan tekat, dia seperti cahaya, dia bersinar pada orang lain. Wakil kepala sekolah Sucipto melihat dokumen tersegel lainnya, yang berisi nilai semua siswa triananda dan Universitas Andalas. Pada saat ini, tangannya sedikit gemetar. Dia sedikit takut dan tidak berani membukanya. Karena itu, pertarungan pribadi antara Amelia dan Maya pun berakhir. Wakil kepala sekolah Sucipto sekarang memiliki firasat yang sangat buruk. Ia merasa Maya berahi kepala sekolah agak malu. Tuan Rizky, selamat. Kali ini Universitas Andalas benar-benar mengesankan. Tapi Pak Rizky, jangan terlalu senang. Kita masih harus melihat prestasi pribadi Amelia. Ya, kali ini orang nomor satu di ujian masuk masih seseorang dari triananda. Kami semua percaya bahwa personal first juga bersama triananda dan Maya akan menang. Rizky merasa bahwa orang-orang ini cemburu, tetapi orang-orang hebat akan selalu maju. Dia bisa mengerti itu. Rizky memandang wakil kepala sekolah Sucipto dan berkata, Sucipto, lalu mari kita buka hasil pribadi dan lihat. Nah, kali ini triananda yang nomor satu, tapi kalau orang pertama bukan dari triananda, tapi dari Universitas Andalas kita, maka wajahmu akan benar-benar malu. Rekan Sucipto menunggangi harimau dengan susah payah, tetapi saat ini, dia hanya bisa bertarung, dia mendengus dingin, kalau begitu mari kita lihat hasil pribadi sekarang. Wakil kepala sekolah Sucipto membuka file tertutup lainnya. Kepala sekolah dan universitas besar membuka mata dan menahan nafas. Mereka semua menunggu pencapaian pribadi Amelia dan Maya. Momen paling menyenangkan telah tiba. File yang disegel dibuka, dan wakil kepala sekolah Sucipto mengeluarkan hasil dari kedua sekolah tersebut. Tidak mengherankan, Maya adalah orang nomor satu dalam ujian masuk Universitas Triananda, dan Amelia adalah orang nomor satu dalam ujian masuk Universitas Andalas. Amelia adalah orang nomor satu di Andalas tanpa diduga, gadis ini benar-benar jenius. Wakil kepala sekolah Sucipto mendengar diskusi di sekitarnya, dan hatinya mulai tenggelam. Rizky mengambil transkrip nilai Andalas. Dia menatapnya tanpa suara, dan kemudian dia berkata, Hey, ekspresinya berubah menjadi sangat aneh. Dengan sikat mata wakil kepala sekolah Sucipto berbinar, seolah-olah dia telah melihat harapan dalam situasi putus asa. Dia bersandar di depan Rizky dan berkata, Tuan Rizky, apa maksudmu dengan ungkapan ini? Bukankah Amelia berhasil dalam ujian? Tuan Sucipto, berapa banyak yang diambil Maya? Wakil kepala sekolah Sucipto melihat nilai Maya, dan dia dengan cepat tersenyum. Maya memang selalu menjadi mahasiswa Universitas Triananda, namun kali ini Maya tampil luar biasa dan sudah cukup berhasil dalam ujian. 149, 148, 147, dan dua lainnya 146, dengan skor total 736 poin. Wakil kepala sekolah Sucipto mengumumkan, Ya Tuhan, kali ini Maya mendapat 736 poin? 736 poin, ini adalah rekor tertinggi baru dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Tuan Sucipto, kalian benar-benar luar biasa, dan Maya ini bahkan lebih menakjubkan. Wakil kepala sekolah Sucipto tersenyum dan melambaikan tangannya, Maya, anak ini selalu luar biasa, kali ini dia mungkin memprovokasi lagi, yang merangsang energi kecil di tubuhnya, jadi dia tampil secara super normal. Berbicara, wakil kepala sekolah Sucipto, dia membawa topik itu ke Rizky dan berkata, Tuan Rizky, kamu sudah lama di sana, mari kita lihat berapa banyak yang didapat Amelia. Tuan Rizky, Amelia pasti gagal ujian, kami semua tahu, tidak apa-apa tidak malu, kami tidak menertawakanmu, mari kita lihat. Tuan Rizky, jangan terburu-buru, berikan kami transkripnya. Seorang kepala sekolah mengulurkan tangan dan mengambil transkrip dari Rizky. Kepala sekolah lain mengerumuni, cepat tunjukkan kami. Jangan meremas semuanya, aku akan membacakannya untukmu. Nilai Amelia adalah 750. Seluruh kantor menjadi sunyi dalam sekejap. Kepala sekolah terkejut dan semua orang memiliki ekspresi kengerian yang luar biasa. Amelia mencetak skor sempurna 150 di setiap mata pelajaran, dengan skor total 750. Wakil kepala sekolah Sucipto membeku, bagaimana ini mungkin? Wakil kepala sekolah Sucipto bergegas maju dan mengambil transkrip jurusan Andalas. Di atas ada nilai Amelia, 150 per mata pelajaran, dengan total nilai 750. Kata-kata hitam dan putih menabrak murid wakil kepala sekolah Sucipto. Wakil presiden Sucipto ada di tempat. Tidak, dia tidak percaya bahwa tidak ada yang mendapat nilai sempurna di setiap mata pelajaran setelah bertahun-tahun mengikuti ujian bersama. Mengambil triananda mereka, periode, yaitu, nilai penuh yang dicetak oleh triananda adalah bisma. Ngomong-ngomong, ada satu lagi. Wakil kepala sekolah Sucipto tiba-tiba teringat bahwa mahasiswa pasca sarjana ganda berusia 15 tahun yang merupakan mahasiswa pasca sarjana ganda berusia 15 tahun di Universitas Triananda memiliki nilai sempurna di semua mata pelajaran. Gelar ganda pasca doktoral itu sepertinya dipanggil Amelia. Transkrip itu terlepas dari tangan wakil kepala sekolah Sucipto ke lantai. Dia sudah sok, Amelia. Ternyata dia adalah Amelia. Perguruan tinggi dan universitas besar sudah mulai masuk dalam daftar. Andalas berhasil masuk lima besar, mengejutkan seluruh perguruan tinggi dan universitas ibu kota Makassar. Yang lebih mengejutkan adalah nomor pribadi tahun ini juga diandalas dan skor total setiap mata pelajaran adalah 750, yang memuaskan. Nama Amelia seketika menjadi bintang yang paling mempesona dan ramai dibicarakan oleh semua orang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax